Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel VLK terupdate dan terlengkap, apalagi kalau bukan di Heiser Wheel. Nah, sesuai dengan request dari Heiser yang ada di komentar-komentar di video-video City of Rims sebelumnya, kita udah coba mendatangkan Nissan March. Sebelumnya, gue ucapin terima kasih banyak untuk Mas Jendri yang sudah meminjamkan Nissan March-nya. By the way, Mas Jendri ini salah satu member dari sahabat Grab Club. Kalau nggak salah, chapter-nya chapter Bogor. Wah, bener, platnya F. Oke, kita langsung aja, kita akan mengulas kira-kira Nissan March ini bisa dipakai ring berapa aja, ukuran bannya apa aja yang aman dan nyaman. Ini dia Nissan March. Untuk yang pertama, tim HSR sudah mencoba pasangkan Nissan March ini. Kita pakein HSR Hiroshima dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 rata, dengan ET-nya itu 38. Nah, kita gabungin nih pake porsium octa dengan ukuran 195-50 ring 16. Kalau dari speknya sendiri sih, dia udah cukup rata body ya. Nggak terlalu ke dalam, nggak terlalu keluar rata body. Dan ini masih safety banget, masih aman banget jauh. Coba kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri, ya, masih rata body. Nggak terlalu ke dalam, nggak terlalu keluar. Kalau menurut tim HSR sih, fitment-nya udah pas banget ya. Jarang-jarang nih pilihan pertama udah ngepas gini nih. By the way, kalau kalian pake Hiroshima ring 16 dengan lebarnya 195-50 ini, ini sebenarnya untuk muatan full pun masih aman. Untuk muatan full, March ini kan 5 ya. Dua depan, tiga belakang, dan barang. Kalau menurut gue, ini masih aman, masih bisa dipake. Nah, kita akan coba lihat untuk pilihan yang kedua. Ini dia. Untuk pilihan yang kedua, kita sudah coba pasangin HSR Hustler dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 dan 8,5 bagian belakang, dengan offset 42 dan 35. Nah, kalau yang tadi kita pake 195-50, ini kita pakein Forsium D700 nih, 195-45 ring 16. Hmm, lebarnya 7 harusnya masih sama ya, nggak terlalu keluar, nggak terlalu ke dalam. Kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang, seharusnya dia agak sedikit keluar. Tapi, coba kita lihat ya, karena ET-nya kecil ya, ET-nya cuma 35. Nah, kan dia agak sedikit keluar, tapi menurut gue masih aman, karena ET-nya itu 35. Jadi, posisi hole-nya itu masih agak-agak keluar ya. Gimana? Menurut kalian, lebih suka yang mana? Dengan velg yang lebarnya rata, depan belakang, atau yang tampilannya belang-belang kayak gini nih? Ini sih gue suka ya, karena lebarnya 8,5, barangnya tuh jadi kayak narik semok gitu. Kalau kalian gimana, Heiser? Nah, untuk selanjutnya, kita akan coba pasangin Nissan Mars ini pake ring 17 dari Heiser. Pilihan yang pertama kita udah coba pasangin, ini adalah Heiser KS-1. Dengan spesifikasi ring 17, lebarnya itu 7,5, rata, depan belakang, dengan offset 40. Nah, untuk bagian depan, kita pakein aceleran 651 Sport, dengan ukuran 205, 45, ring 17. Palang 5, sporty, kelihatan sporty banget. Udah gitu, bandnya ngotak-ngotak gitu. Nah, untuk bagian belakang, ini yang agak spesial. Untuk bagian belakangnya, kita ganti, kita gak pake RIS-1 juga, tapi kita coba pasangin HSR Mid 01, yang dimana ini adalah desain original dari HSR Wheel. Kita coba pakein Mid, supaya tampilannya berbeda. Nah, Mid sendiri, spesifiknya sama kayak RIS-1. Dia ini ring 17, lebarnya 7,5, rata, depan belakang. Tapi, bedanya, ini offsetnya aja. Offsetnya dia ada di 42. Untuk tampilan bandnya sendiri, ini adalah forceium octa, dengan ukuran 205, 45, ring 17. Hmm, rata body ya. Sama, RIS-1 juga rata body. Kalau bawa penumpang sih, menurut gue, kalau untuk penuh-penuh kayaknya udah agak-agak berat nih. Gak bisa full-full banget ya, jadi mungkin kalau berdua-berdiga masih oke. Berdua tak pake bareng juga oke. Tapi kalau full berlima, apalagi terus ya masuknya kayak gue badannya, wah. Kayaknya bakal ada gesurutan-gesurutan halus sih. Kita akan coba lihat opsi yang kedua. Untuk pilihan yang kedua, udah kita pakein HSR Tokyo Osu. Dengan spesifikasi ring 17, lebarnya itu 7,5, dan 9 bagian belakang. Untuk bagian offsetnya sendiri, yang depan itu adalah 42, sedangkan yang belakang ada di 35. Ya, kalian juga pasti udah seneng lah ya dengan tampilan-tampilan vela kayak gini sih. Pasti seneng banget nih, keren nih. Rata body, ya aman ya. Buat belok-belok juga gak mentok, ini masih ada jarak. Coba kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri dengan lebar 9, untungnya offsetnya adalah 35 ya. Jadi dia tidak terlalu keluar banget. Tapi balik lagi, HSR. Modifikasi itu kan tergantung dengan kebutuhan dan selera dari kita yang memodif mobil kita sendiri. Kalau bagian belakangnya ini, ini bannya dia pake 205-40 ya sama depan belakang. Kalau tadi di depan tampaknya kelihatan agak-agak ngotak, kalau ini dia agak-agak narik karena lebarnya 9. Gue sih suka sih sama vela kayak gini. Kalau kalian gimana, HSR? Nah, kalau misalnya HSR punya Nissan March dengan ban standarnya yang 15 dan bannya masih bagus, kalian gak perlu bingung, kalian gak perlu ganti bannya. Gue akan kasih beberapa pilihan untuk di ring 15-nya. Ini dia pilihan ring 15 untuk Nissan March. Jangan kemana-mana. Seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian gak mau ganti ban, contohnya kayak gini nih. Ini adalah HSR Naples. Nah, HSR Naples ini memiliki spesifikasi ring 15 dengan lebar 6,5, offsetnya itu 38. Kita pakein Eco Plus dengan ukuran 175 per 60 ring 15. Nah, 175 per 60 ring 15 ini adalah ban ukuran standar dari si Nissan March ini. Cuman bedanya kalau misalnya kalian ganti velg, otomatis lebarnya ya. Tapaknya jadi agak lebih lebar. Karena kalau velg bawaan yang Nissan March itu, kalau setahu gue bukan 6,5 lebarnya. Kalau ini kan 6,5. Tampilan depan. Kita lihat tampilan belakang. Tampilan belakangnya, karena dia 6,5 dan offsetnya 38, jadi posisi ban tuh kayak rada agak kedalem ya. Gue sih suka sama modelnya ya. Kalau misalnya di ring 15, gak usah ditanya deh, geserot gak kalau misalnya di bawah full menumpang? Pasti enggak. Coba kita lihat pilihan yang kedua. Untuk pilihan yang kedua, kita udah coba pasangin HSR 6 Lea. Dengan spesifikasi ring 15 lebarnya 8 dan 9, offsetnya itu adalah 30 dan 25. Nah, untuk ukuran bannya sendiri adalah 185 per 60 ring 15. Jadi tampilannya lebih lebar dan kenyamanannya masih tetap dapet. Karena tinggi dari bannya masih 60. Untuk bagian belakang, yang pasti akan lebih keluar. Karena lebaran 9, etenya pun, offsetnya pun juga 25. Ya, bener aja. Dia memang agak keluar. Tapi bannya jadi kelihatan lebih keren ya. Ini pakai Fordium Hena nih. Ukurannya 185, 60. Jadi kalau untuk kenyamanan, yang pasti sih kalau untuk kenyamanan udah gak perlu diragukan lagi ya. Karena ketebalan ban ini sangat mempengaruhi dari kenyamanan berkendara. Coba deh, Heiser coba jawab di kolom komentar. Kira-kira kalau lebarnya keluarnya sampai segini, masih mau dipakai apa enggak? Gue tunggu jawabannya. Tadi kita udah cobain ring 16 dan 17. Dan 15-nya pun juga udah kita cobain. Kira-kira Nissan Mars ini bisa enggak ya kalau pakai ring 18? Kita buktikan saja langsung. Nah, untuk bagian di ring 18, ini yang agak sedikit ekstrim. Gak sedikit sih, lumayan ekstrim. Kita udah coba pasangin. Ini adalah HSR Bavaria dengan spesifikasi ring 18. Lebarnya itu 8,5 dan 9,5 dengan offset 45. Nah, untuk bagian depan udah kita pakein Acelera Sigma 215-35 ring 18. Karena dia lebarnya 8,5 dan offsetnya 45. Jadi, masih agak keluar ya. Padahal ini offsetnya udah gede banget loh. Agak masih keluar. Kalau depan gue gak begitu suka sih kalau untuk keluar. Kalau untuk bagian belakang, dia ini lebarnya 9,5. Gue suka banget sih. Looknya bagus ya. Looknya bagus banget. Dan ini, kalau misalnya kita bawa penumpang 2 atau 3 sama barang, masih aman. Masih bisa. Tadi kita udah cobain. Nanti mungkin akan gue silipin videonya. Keren banget deh. Coba kita lihat pilihan yang satu lagi ya. Untuk pilihan kedua, kita udah coba siapin. Ini adalah HSR Sirius. Dengan spesifikasi ring 18. Lebarnya itu 8, rata ya. Depan belakang dengan offset 45. Untuk bandnya sendiri, kita pakein 215-40 ring 18. Kalau tadi 35, Makanya bandnya tipis. Jadi, kalau bisa dibilang looknya keren. Tapi kenyamannya pasti berkurang. Nah, kalau ini kita pakein yang 40. Jadi, looknya ya masih agak kelihatan oke. Ini pake acelera PHI ya. Jadi, kembangannya itu kelihatannya keren banget. Racing banget sih kalau gue liat sih. Nah, untuk bandnya sendiri. Karena ini pakein 40, otomatis jadi lebih nyaman dibanding yang sebelah. Ini rata body ya. Gue lebih suka ini dibanding yang tadi. Karena yang tadi itu kan depannya keluar banget. Kalau dia, pas banget sama bodinya. Kita liat bagian belakang. Nah, ini nih yang gue bilang. Inilah yang disebut dengan rata body. Gue seneng banget nih yang begini-begini nih. Karena dia lebarnya 8 dan offsetnya gede, 45. Jadi, velg sama bodi itu gak keluar, gak terlalu dalam. Tapi pas banget. Ini pas banget sih. Ukurannya keren banget. Pas banget nih. Jadi, bisa dibilang, dengan lebar 8, dengan lebar velg 8 itu offset yang paling tepat itu ada di 45. Gue suka banget sih yang ini. Dan ini, kalau misalnya kalian suka bawanya full orang, misalnya 5 orang, itu gue gak rekomendasi. Tapi kalau kalian cuma berdua, atau maksimal bertiga, dengan bobot yang kurang lebih sama kayak gue, maksimal ya, maksimal sama kayak gue, itu masih aman. Ini masih gak akan mentok. Gimana, Heiser? Coba kalian jawab di komentar di bawah. Mana yang kalian lebih suka? Kalian lebih suka velg yang tadi yang pertama, yang belang, yang keluar-keluar, apa yang ini yang rata dengan bodi? Coba. Oke, Heiser. Ini adalah akhir dari episode, DCT of Rim yang Nissan March ini. Sekarang gue mau kasih lihat sama kalian. Ini adalah rangkumannya. Ada di ring 15, 16, 17, dan 18. Untuk rekomendasi dari tim Heiser sendiri, kita lebih suka kalau Nissan March ini, kalau menggunakan velg ring 16, dengan spesifikasi lebarnya itu ya, antara 7, 7,5, 8, dan 8,5. dengan offset antara 35 sampai dengan 45. Itu oke banget. Nah, ban-nya, kalian boleh pakai 195 50 ring 16. Atau, kalau misalnya mau lebih nyaman, bisa pakai 195 55 ring 16. Oke, Heiser, jangan lupa untuk dikomentarin, kira-kira mobil apa lagi sih yang perlu kita ulas, ataupun velg-velg apa yang udah kita pernah bahas, yang tadi kita ulas, mana yang kalian suka, silahkan kalian komentar di bawah, jangan lupa di like juga, jangan lupa juga untuk di share video ini, supaya teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian, juga bisa mendapatkan video rekomendasi dari tim Heiser ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian. Gue, L.D. Raya Sondodiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai, saya Will, wear style, it's your day. Terima kasih sudah menonton!